Waka Pol Dario beserta rombongan menggelar kegiatan bakti sosial dengan tema 33 Tahun Mengabdi Untuk Negeri, dalam acara tersebut rombongan juga mengikuti video conference alumni akabri lulusan tahun 1990 di seluruh Indonesia dari Aula Tunggal Panaluan Polres Rokan Hilir Kunjungan ke Polres Rohil, Waka Pol Dario Brigjen Pol Karahmadi beserta ibu dan diikuti rombongan diantaranya KA Binda Provinsi Riau, Brigjen TNI Rwibisono Hendroyoso, KA BNNP Provinsi Riau Brigjen Pol Robinson D.P. Siregar KA BIT Humas Pol Dario Kombes Pol Heri Harwono, Agen Intelijen Kepolisian Madya Tingkat 1 Baintelkam Pol Rikombes Pol Trijan Paisal KA BIT TEIKA Pol Dario Kombes Pol M.H. Shimrisahondua, Dir Pol Airud Pol Dario Kombes Pol Wahyu Prihat Maka serta Auditor Tingkat 1 Madya Ituasda Pol Dario Kombes Pol Rudi Abdikasenda Saat rombongan di Polres Rohil disambut hangat oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Andrian Waka Polres Rokan Hilir Kompol Rikimandi, Parakabat, Kasat, Kapolsek, Perwira dan Bintara Polres Rokan Hilir dan Ramil 01 Bangko, Kapten Airha Simpson Siregar, Ketua dan Pengurus Bayangkari Cabang Rokan Hilir Penerima Baksos Penghulu Pekaitan, Arifadillah, Kepala Sekolah SDN 006, Haryanto, beserta 3 anak murid Pulau Pandemaran di tengah Sungai Rokan, sehingga sepentar memancing tengiri Bakti Sosial Gelar 90 kita laksanakan semakin jaya mengabdi untuk negeri Terima kasih dengan adanya program Bakti Sosial Gelar 90 ini Mudah-mudahan sebagai penggerak untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Pekaitan Khususnya di SDN 006 Pekaitan Dari Rokan Hilir Riau, Tim Liputan melaporkan Dari Rokan Hilir Riau, Tim Liputan melaporkan